Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini C Imposter Gelap, pastinya So, di video kali ini gue bakal review Config terbaru dari Gcam Samim 8.4 V17 Fix Dengan config terbaru dari Imposter Gelap yaitu Config Pixel 8 So, seperti apa untuk hasilnya? Kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Karena di video ini terdapat kata sajidin untuk membuka file extra confignya tersebut Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke review-nya Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam device-nya Gcam Samim 8.4 V17 Fix Config terbaru dari Imposter Gelap dan Gcam terbaru juga dari Samim Yaitu versi V17 Fix Seperti apa untuk hasilnya dari Config Pixel 8 ini Baik Imposter Gelap di Gcam Samim 8.4 Simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip So, kita uji coba melalui mode kamera terlebih dahulu Dengan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri Seperti ini, seperti biasa Kita lihat rinciannya Jadi HDR pasnya kita aktifkan Rasio bandingnya kita buat di 16 banding 9 AWP-nya Dan tidak aktif ya cuy AWP-nya Di sini AWP-nya Ini kita tidak aktifkan Jadi kita pakai AWP non-aktif terlebih dahulu Kita review menggunakan mode kamera Ayo bi, ini cakep banget Kita touch di wajahnya Langsung kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa cuy Apakah Config Pixel 8 Pro ini cukup mening Di Gcam Samim 8.4 V17 Fix Oke, kita lihat hasilnya cuy Oh, merem ternyata cuy Kita ulangi sekali lagi ya Kita ulangi sekali lagi Satu, dua, tiga Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa cuy Untuk hasilnya kedua ini Di mode kamera Gcam Samim 8.4 V17 Fix Pay Imposter Club ini Langsung kita lihat hasilnya seperti apa Oke, so jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari Gcam Samim 8.4 Config Pixel 8 V Imposter Club Pastinya Ini saya menggunakan config yang performat CanEUV ya Jadi kalau device kalian sama Menggunakan Poco STNFC Atau device-device yang pernah saya pakai Seperti Asus Max Pro M2 Redmi Note 8 Kalian tinggal pakai config yang performat CanEUV aja ya Cara mengecek kamera 2x Tinggal kalian download Aplikasi Cam2Pro Langsung cek di dalam aplikasinya Apakah level kamera 2x kalian full atau tidak Kalau tidak kalian bisa menggunakan EUV Kalau full kalian bisa menggunakan yang versi JPEG So sekarang kita review menggunakan mode kamera Dengan posisi AWP aktif ya Kita aktifkan AWP nya seperti ini Lalu kita ambil sudut yang sama seperti tadi aja Kita coba gaya yang sama kayak tadi Oke, dengan AWP aktif Kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Untuk hasil dari mode kamera Gcam Samim 8.4 V17 Fix ini Dengan posisi AWP aktif Apakah berbeda signifikan sih Langsung kita lihat hasilnya Oke, so jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari Gcam Samim 8.4 Config Pse 8 by Imposter Gelap pastinya Untuk dimoda kamera dengan posisi AWP aktif Hasilnya seperti ini Rada-ada rona kebiruannya Seperti ini Atau kayak kabut-kabutnya Tapi saya lebih prefer dan lebih enak Ketika AWP nya non-aktif ya Ini bisa dibedakan secara langsung Kalau kalian bisa membedakannya Ini dari segi background nya aja Udah beda Apalagi dari segi tone Tone gambar dan tone kulitnya Itu juga beda ya Jadi kita lihat kegeser sebelumnya Nah ini lebih natural Dan apa adanya di siang hari Seperti ini Ini bener-bener ya Detailnya Sharpness nya main banget ya Cakep banget Dan skin tone nya tetap natural Tidak mengubah keaslian Dari warna kulit manusianya ya So sekarang kita Kembali ke mode kamera Dan kita lihat di posisi AWP aktif Ini bener-bener Ini gak enak ya Semaksudnya Dalam arti ini bisa digunakan Saat kalian foto Menggunakan momen gitu aja ya Jadi kalau kalian momennya seperti ini Cerah dan enak Ijo pemandangannya Kalian bisa menggunakan AWP non aktif ya Seperti itu pengertiannya So sekarang kita review Menggunakan mode potret Untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode potret Kita lihat rinciannya Jadi sama ya Rinciannya seperti mode kamera Seperti tadi ya Langsung kita menggunakan Zoom 1.4 Seperti ini Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Ini adalah kabut yang sedang turun Ini kabutnya dari atas Turun ke bawah Karena kita lagi ada di Tawangmangu Jawa Tengah Karanganyar Indonesia Indah banget disini ya Tawangmangu bikin jandu Tawangmangu bikin rindu Dan Tawangmangu bikin sendu ya Oke langsung kita lihat hasilnya Seperti apa Oke Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari Mode potret Gcam Samim 8.4 V17 Convict Pixel 8 Pimposter Gila banget ya Untuk di Convict Pixel 8 Di mode potretnya Rapi banget Cakep Dan tidak mengubah Oversaturation Sama sekali Tetap natural Dan skin tone nya Tetap terjaga Seperti di mode kamera Posisi AWP non aktif Posisi AWP non aktif Lebih prefer banget Ketika kalian memotret Dengan subjek manusia Seperti ini Dengan background yang natural Dan background yang real Dengan alami Alami seperti ini Atau tema alami Ini cocok banget ya Untuk AWP non aktif ya Kebalikan dari Gcam Ini kita Kalau Gcam kita Pake AWP aktif Itu Kalian malah enak Untuk pemandangan ya Kalau non aktif Enak manusia Seperti itu So sekarang kita Menggunakan AWP aktif Untuk hasilnya Seperti apa Di mode potret ini Kita pake zoom yang sama Seperti ini Langsung kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Untuk hasil dari mode potret Yang kedua ini Menggunakan posisi AWP aktif Kita lihat hasilnya Oke So jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari mode potret Gcam 8.4 Config pixel 8 By impostor gelap Pastinya Kelihatan banget Kalau di config pixel 8 ini Di mode potret Dengan AWP on Itu malah berbedaannya Gak signifikan banget Gak kayak di mode kamera Kalau di mode kamera itu Kenceng banget Perbedaannya Perbeda jauh ya Antara tone natural Ke tone rona-rona biru Seperti preset Seperti preset Seperti itu ya Jadi kalau di mode potret ini Lebih naturalnya Tetap terjaga ya Walaupun kalian mengaktifkan AWP nya Seperti itu Tapi ini selera kalian Masih-masih juga Dan tetap Teknik pengambilan foto Kalian yang benar Tidak membelakangi cahaya Tidak melawan sorotan cahaya Dan tetap mengandalkan Exposure manual Untuk menggunakan zoom Yang secara maksimal Hasilnya bokeh rapi Seperti ini ya So sekarang kita review Menggunakan mode malam Untuk selanjutnya Dengan posisi AWP aktif Kita balik deh Sekarang ya Posisi AWP aktif Seperti apa hasilnya Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Di posisi mode malam Tanpa astro Posisi AWP nya juga aktif ya Kita lihat hasilnya Oke so jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari Mode malam Gcam Samim 8.4 V 17 fix By Imposter Club Dengan Config Pixel 8 Gila banget ya Kalau di mode malam sendiri Tidak sedetal mode kamera Tapi disini Rada kayak ada Pemecahan dynamic range Dynamic range nya ini Rada ke Rada ke compress ya Karena ini Bener-bener under exposure Kita melawannya Coba nanti kita ambil Sudutnya kedua Dengan posisi High lag dan back lag Yang benar aja ya Kita langsung lihat hasilnya Dan kita praktekkan Untuk AWP non aktif Posisi AWP non aktif Kita shoot menggunakan Mode malam Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Di mode malam yang kedua ini Dengan posisi AWP non aktif Apakah perbedaannya Juga signifikan Atau tidak ya Di mode portrait Dan mode kamera Juga sama Kita lihat hasilnya Oke jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari Mode malam Gcam Samim 8.4 V 17 fix by Imposter Gelap pastinya Jadi mode malam sendiri Tetap ya terjaga Seperti mode portrait Tidak seperti mode kamera Yang signifikan perubahannya Juga Disini bener-bener tonenya Tetap enak Natural Tidak mengalami kemerahan Pada skin tone manusianya Dan tidak mengalami Oversaturation Pada background hijau-hijaunya Tetap enak banget Dipandang Dan ini memudahkan Kalian buat poles Di aplikasi pihak ketiga Seperti Lightroom Snapseed Dan Fesco Oke sekarang Kita review Untuk mode portrait Kita waktunya Mau buat thumbnail Untuk cover video ini Hasilnya seperti apa Simak terus videonya Sub indo by Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode potret Gcam Samim 8.4 V17 Fixed Config Base 8 by Imposter Gelap ya. Jadi bener ya, kita review menggunakan mode AWP aktif dengan mode AWP Non-aktif itu perbedaannya tidak signifikan di bagian mode potret dan mode malam, tapi kalau di mode kamera sangat signifikan sekali Jadi antara mode AWP aktif dan mode AWP non-aktif itu terlihat seperti preset ya jiwa So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di-review pada video kali ini mengenai Gcam Samim 8.4 V17 Fixed Config Base 8 by Imposter Gelap. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa